Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan disebutkan oleh Sheikh Al-Bani di dalam silsila hadith da'ifah Dengan lafaz seperti itu Siapa yang membaca surat Dukhan pada suatu malam Di malam Jumat Maka akan diampuni dosanya Sheikh Al-Bani berkata hadith ini sangat lemah sekali Tapi dengan mengatakan bahwa diampuni oleh 70 ribu malaikat Saya tidak tahu Yang ada adalah dengan lafaz ini Barang siapa yang membaca surat Dukhan di suatu malam Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Dimana beliau menyatakan bahwa hadith ini lemah Allah'u alam Amin Terima kasih 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 Terima kasih